Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan tempat menginap di Hotel Grand Cempaka Jakarta Pusat untuk para tenaga medis yang menangani kasus virus corona di Ibu Kota. Lebih dari 400 tenaga medis, baik dokter maupun perawat, akan menginap di hotel milik BUMD. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter Prilia Carvalho dan juru kamera Berki Marindo. Lia, apakah sudah mulai para medis ini menempati Hotel Grand Cempaka? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Di antaranya adalah Hotel Grand Cempaka yang berada di Jakarta Pusat dengan Hotel DRCC Alhijrah juga berada di sebelah Hotel Grand Cempaka ini yang juga ada di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sebanyak 500 tenaga medis tersebut, ini dibagi dua, ada yang menginap di Grand Cempaka dan juga ada yang menginap di Hotel DRCC. Sebanyak 343 tenaga medis yang diantaranya 28 dokter ini menginap di Grand Cempaka, sedangkan sisanya yakni 157 tenaga medis diinapkan di Hotel DRCC Alhijrah. Nantinya juga ada beberapa hotel lain yang akan digunakan sebagai tempat penginapan bagi sejumlah tenaga medis yang sedang berjibaku melawan virus corona di mana di sejumlah rumah sakit terdekat ini sehingga mereka tidak perlu hilir mudik begitu atau kembali ke rumah mereka ke masing-masing. dikarenakan penginapan tempat tinggal mereka ini cukup jauh dan juga dikarenakan mereka sehari-hari beraktivitas ataupun juga menangani pasien-pasien corona sehingga dikhawatirkan akan membawa virus-virus tersebut ke keluarga mereka sehingga MROF DKI Jakarta memfasilitasi sejumlah hotel-hotel milik BUMD. Ini digunakan sebagai tempat penginapan bagi para tenaga medis tersebut. Di Hotel Grand Cempaka ini ada sejumlah fasilitas yang mumpuni begitu sehingga dipilih oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk ataupun juga sebagai penginapan para tenaga medis. Hotel tersebut memiliki 220 kamar yang juga berisi 414 kamar tidur. Sehingga sejumlah tenaga medis ini juga akan dilengkapi oleh sejumlah fasilitas di mana adanya setiap kamar dibersihkan dengan disinfektan secara rutin. Ada pun juga makanan yang disediakan di dalam kotak serta bilik disinfektan yang disediakan juga di luar pintu masuk dan juga ke luar pintu masuk. Keluar pintu. Cika o. Iya, Lia, lalu bagaimana proses para medis ini pulang pergi dalam jalan ketugas? Tadi kan ada juga mengatakan bahwa aktivitas mereka ini kan masih tinggi. Kalau untuk mobilitasnya sendiri Cikal, Pak Gittani kami memantau memang petugas medis yang sudah diinapkan di dua hotel ini, baik itu di Grand Jempaka maupun juga di Arcici. Ini sudah langsung dijemput oleh Transjakarta untuk mobilitas ke rumah sakit yang akan mereka tangani begitu untuk menangani pasien-pasien corona. Gubernur DKI Jakarta juga Anies Baswedan mengatakan bahwa akan ada 15 bus Transjakarta serta 50 bus sekolah yang dioperasikan khusus antar jemput tenaga medis dari hotel ke rumah sakit. Kami pantau memang pagi tadi sekitar pukul setengah 6 pagi memang sudah para petugas medis ini sudah mengantri di depannya kedua hotel tersebut untuk masuk ke dalam bus Transjakarta untuk memobilisasi mereka dari hotel ke rumah sakit tempat mereka bertugas. Setelah itu juga tenaga medis yang diinapkan di sejumlah hotel mirip Pemda DKI Jakarta ini juga harus memiliki persyaratan khusus. Di antaranya adalah tenaga kesehatan tersebut telah mendapatkan surat pengantar dari rumah sakit dan juga sudah berkoordinasi dengan dinas kesehatan. Untuk sejumlah karyawan di kedua hotel tersebut di mana petugas medis yang menangani pasien corona diinapkan yaitu di Hotel Grand Cempaka dan juga DR Cici ini juga sudah dilakukan tes laboratorium untuk memastikan bahwa seluruh karyawan yang bekerja di dalam kedua hotel tersebut sudah dinyatakan negatif dari corona. Cikal. Baik Lia, terima kasih atas laporan Anda pemirsa dan selamat petugas kembali. Itu tadi pemirsa laporan dari reporter Prilia Karvalo dan jurukamera Berki Marindo melaporkan langsung dari Hotel Grand Cempaka, Jakarta Pusat.